Nelayan tidak sengaja menangkap sebuah buaya. Akibatnya, sekawanan buaya mengepung mereka. Buaya terus menyerang. Nelayan di atas kapal langsung tertelan. Tapi ini baru permulaan. Lalu semua ikan di sungai digigit sampai mati. Seluruh air diwarnai merah. Semua tanaman hancur. Para Oh mengundang Nabi untuk datang. Untuk memurnikan aliran darah. Tapi tidak berhasil. Di malam hari katak yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari dasar sungai. Seluruh kota diambil. Istri punya para Oh ketika tidur juga tiba-tiba bangun. Setelah katak mati, lalat yang tak terhitung jumlahnya datang. Orang-orang di kota tidak tahu di mana harus bersembunyi. Konferensi Fir'aun juga terlibat. Patogen pada lalat yang telah menginfeksi kulit mereka. Tubuh mereka mulai membusuk. Muka para Oh juga hancur. Suatu hari, para Oh mendapatkan satu kuda. Di tubuh kuda itu tertulis sebuah pepatah. Semua bencana ini. Itu diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Jadi Tuhan sedang menghukum para Oh. Dari 400 tahun yang lalu. Setelah Fir'aun memerintah Mesir. Yahudi menjadi budak. Bantu Fir'aun membangun menara dan mendirikan patung. Membawa kemakmuran ke Mesir. Setelah Fir'aun baru naik tahta. Hal pertama yang dia lakukan. Memanggil semua orang Yahudi. Untuk membangun makam diri sendiri. Bekerja siang malam tanpa henti. Begitu banyak orang Yahudi meninggal selama konstruksi. Fir'aun juga membakar mayat dengan kejam. Ini membuat marah dewa Yahudi. Jadi berubah menjadi anak laki-laki. Menemukan seorang pria bernama Mose. Hanya dia yang bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi. Pimpin mereka keluar dari Mesir. Jadi Tuhan membawa 10 tulah ke Mesir. Membuat semua orang Mesir menderita. Mengira Fir'aun akan berkompromi. Tidak meyangka dia lebih marah lagi. Perintahkan untuk menggandakan jumlah pekerjaan untuk orang-orang Yahudi. Pada saat yang sama tidak memberikan makanan. Mose menyaksikan apa yang terjadi. Mulai ragu dalam hatinya. Siapa yang Tuhan menghukum pada akhirnya. Tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya kuda Fir'aun tiba-tiba mati. Dia masih belum menyadari keseriusan ini. Kemudian semua hewan yang terinfeksi mati. Menyebabkan kerusakan berat pada Mesir. Tapi Fir'aun masih menolak untuk berkompromi. Kemudian badai es skala besar. Telah tiba. Semua struktur di tanah hancur. Fir'aun hanya sedikit takut. Di pagi hari ketika semua orang memetik buah. Belalang telah terbang ke situ. Sekelompok petani sedang bekerja. Tiba-tiba langit penuh dengan belalang. Menyapu sawah lebih dari 10 juta meter persegi. Bawahan meminta Fir'aun untuk membuka gudang bagi makanan. Hampir terbunuh olehnya. Akibatnya, orang-orang karena kelaparan menyerbu gudang makanan. Menyambar dengan panik. Tapi baru keluar pintu. Dikelilingi oleh tentara Fir'aun. Semua mati. Di malam hari, Moses juga bertemu Tuhan. Berhenti membawa bencana. Karena sudah banyak orang yang tidak bersalah dirugikan. Tuhan marah. Katakanlah orang-orang Yahudi dipaksa menjadi budak selama 400 tahun. Mengalami banyak siksaan kejam. Mengapa tidak ada yang mengasihani mereka? Lalu memberitahu Moses. Bencana yang lebih besar akan datang. Setelah mendengar itu Moses langsung panik. Langsung mencari paraoh. Katakan padanya, sekarang Fir'aun telah kehilangan akal. Jika tidak menyerah. Lebih banyak orang akan mati. Tapi paraoh tidak percaya. Katakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu usir Moses keluar. Sebelum pergi, Moses bilang. Jaga baik-baik anak-anakmu malam ini. Kemudian Moses memberitahu semua orang Yahudi di kota itu. Malam ini bunuh seekor kambing. Kemudian gunakan darah untuk membuat tanda di pintu. Jangan benar-benar keluar dari pintu. Ketika sampai malam. Bayangan hitam muncul. Anak-anak dari semua orang Mesir kehilangan nyawa mereka. Termasuk putra punya paraoh juga. Sekarang di kota bergema. Tangis ratapan orang tua. Keesokan harinya. Fir'aun menggendong anaknya yang sudah mati mencari Moses. Mengatakan dialah yang membunuh semua anak-anak. Moses kasih tahu. Semalam semua anak punya orang Yahudi tidak apa-apa. Kali ini paraoh baru mulai ketakutan. Beritahu Musa untuk membawa semua orang Yahudi keluar dari Mesir. Kembali ke kampung halaman mereka. Moses akhirnya juga mencapai keinginan selama ini. Bawa 400 ribu orang. Mulai berjalan balik ke rumahnya. Selamatkan semua Yahudi yang. Sudah menderita selama 400 tahun. Kemudian Fir'aun mengubur putranya dengan memilukan. Melihat istri kehilangan akal. Mendorong tempat tidur bayi yang kosong. Kemarahan di hati terbakar. Jadi memanggil 4 ribu tentara elit. Mengejar orang-orang Yahudi. Tidak peduli siang atau malam. Berdasarkan kecepatan ini. Hanya butuh 3 hari untuk mengejar mereka. Moses juga takut paraoh bohong. Dengan sengaja mengarahkan orang ke jalan gunung. Meskipun jalan gunung berbahaya. Tapi bisa mempersingkat waktu ke Laut Merah. Tidak meyangka paraoh juga berpikir ke sini. Mengejar mereka di belakang. Musa memimpin orang-orang, kesulitan baru sampai ke Laut Merah. Merasa tidak mungkin untuk menyeberangi laut. Musa duduk di laut dengan putus asa. Lempar pedang di tangan ke laut. Hal aneh terjadi. Meteor jatuh ke laut. Di hari berikutnya. Burung camar terbang di langit. Moses baru menemukan. Air laut sedang surut. Pedang dibuang semalam juga secara bertahap terungkap. Dia mengklaim bahwa Tuhan menunjukkan kepada mereka cara menyeberangi Laut Merah. Buru-buru memanggil semua orang. Bawa semua barang untuk melintasi laut. Ketika sedang berjalan. Bagian depan secara bertahap menjadi lahan kering. Firhaun memimpin pasukannya untuk mengejar mereka. Jalan gunung yang berbahaya membuat semua orang takut. Jika tidak hati-hati, akan jatuh ke dalam jurang. Kemudian salah satu terbalik. Semua orang di belakang juga jatuh ke tebing. Masih belum nyampe. Sudah kehilangan setengah tentara. Akhirnya mereka melihat orang-orang Yahudi dipimpin oleh Musa. Ingin membunuh semuanya. Memerintahkan tentara untuk pergi ke sana dengan cepat. Moses beritahu semua orang untuk berlari cepat ke gunung yang berlawanan. Sendiri memimpin tim kecil untuk hentikan lawan. Tiba-tiba awan gelap menutupi langit. Gelombang setinggi seribu kaki datang ke arah mereka. Musa menyuruh orang pergi dulu. Dia akan menghadapinya sendiri. Ketika bawahan Firhaun melihat ini, mereka dengan cepat berbalik. Hanya Firhaun yang menolak untuk menyerah, masih bergegas maju. Akibatnya, keduanya tenggelam oleh ombak. Tentara Firhaun belum sempat lolos. Pergi jauh, korbankan seluruh pasukan. Orang-orang Yahudi aman naik ke pegunungan. Kemudian Musa naik ke darat. Parao juga beruntung untuk bertahan hidup. Tapi semua tentara sudah mati. Menjadi makanan burung camar. Dia akhirnya menyadari kesalahannya. Ketika Moses sampai ke rumah. Reuni keluarga. Menjadi pemimpin orang Yahudi sendiri. Dan menulis 10 perintah dengan tangannya sendiri. Film berakhir di sini. Film perdana pada tahun 2014. Terinspirasi oleh buku-buku sejarah. Di bagian perjanjian lama dari Alkitab. Cerita tentang orang Yahudi. Diperintah oleh orang Mesir selama 400 tahun. Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Dan bawa mereka balik ke kampung halaman. Meskipun ceritanya memiliki unsur mitologi. Penafsiran setiap orang berbeda-beda. Tidak peduli apa, setiap orang memiliki keyakinan mereka sendiri. Oke sampai di sini saja. Follow akunya. Untuk terus menghadirkan film yang bagus untuk kalian. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. selamat menikmati